Intro Saudara kita akan merenungkan Esther pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 Disana dikisahkan tentang Haman bin Hamedata Setelah Haman mendapatkan kenaikan pangkat yang tinggi dari Raja Ahasuerus Haman memiliki kedudukan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Raja Bahkan atas perintah Raja, semua pegawai Raja di pintu gerbang istana harus berlutut dan sujud menyembah kepada Haman Namun tidak demikian dilakukan oleh Merdekai yang berkebangsaan Yahudi Kemungkinan hal ini terjadi karena Merdekai mengenal seperti apa dan siapa Haman orang Agak yang sebenarnya keturunan Amalek Yang dalam sejarah Israel, orang Amalek suka mendatangkan kesusahan kepada orang Israel Ketegasan sikap Merdekai ini membuat hati Haman sangat panas Apalagi setelah mengetahui bahwa Merdekai adalah seorang Yahudi Sehingga panas hati itu berubah menjadi kebencian kepada bangsa Yahudi Dengan siasat jahatnya di hadapan Raja, Haman berupaya mendapatkan persetujuan Raja untuk membinasakan orang Yahudi Demikian Haman dengan jabatan barunya mendatangkan kesusahan kepada orang Yahudi lainnya Karena berada di bawah bayang-bayang maut Saudara, jabatan merupakan sebuah tugas yang dipercayakan untuk dijalankan sesuai fungsinya Dan seharusnya lah dapat memberikan manfaat bagi orang lain Semakin tinggi jabatan yang seseorang miliki Tidaklah boleh digunakan untuk ambisi pribadi Untuk mendapatkan pengakuan yang tinggi dari orang lain Apalagi menjadikan orang itu pribadi yang angkuh Mari meneladani Yesus Kristus Apapun jabatan yang kita miliki Haruslah tetap rendah hati Haruslah jabatan itu berinkarnasi Yaitu menjelma di tengah-tengah sesama dimanapun kita hadir Melalui apapun yang kita kerjakan Sehingga orang lain bisa merasakan manfaatnya Bukannya malahan mendatangkan kesusahan bagi orang lain Oleh sebab itu tepatlah firman Tuhan Nasihat firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 Yang berbunyi demikian Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Apapun jabatanmu Jagalah hatimu dengan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!